Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk berlangganan Hai guys, balik lagi di daily plug kita di Novita Bulbulu Channel Apa kabar semuanya guys, semoga kalian semua sehat-sehat ya Lagi-lagi kita membahas tentang virus mematikan ini Yaitu virus Corona Pasti kalian udah tau kan Jadi kalau kita tuh lagi menghadapi anjing kita yang sedang lagi sakit Kita tuh pusing, stress, mumet pokoknya guys Dan di video kali ini guys, gue mau membahas Apa sih sebenarnya ciri-ciri daripada virus Farco ini guys Dan ini tuh sangat penting banget untuk para dog lover sekarang Yang sedang dalam merawat anakan anjing di usia 1 tahun ke bawah guys Oke kita langsung aja ke poinnya ya guys Yang pertama Ya bener banget, jadi anjing dalam fase pertama itu dia gak mau makan Misalnya gini, pagi dia mau makan Siang makan Terus tiba-tiba sore atau malam yang gitu guys Dia gak mau makan Nah ini perlu kalian waspadai Yang kedua dia tuh bakalan sering-sering muntah Dia gak sekali-sekali aja Jadi muntahnya tuh kayak lendir Tapi dia tuh macam kosong gitu guys Gak ada isinya Macam bening aja Tapi sering gitu loh guys Nah kalian tuh bisa cek Gusi-gusi anjing Kalian buka aja Biasanya tuh dia Kalau normal warnanya agak Merah segar gitu Kayak pink-pink gitu Nah kalau dalam fase ini guys Dia tuh macam pucat Dan kayak kebiru-biruan gitu guys Pokoknya ngeliatnya kayak Kita tuh ngeri juga Kok gini warnanya gitu guys Nah jadi Biasanya kan anjing kita tuh aktif Main-main sana-sini Bising-bising Nah dalam fase ini dia tuh Tiba-tiba langsung Lemas Gak berdaya Dan gak ada suara sama sekali guys Dia tuh suka banget Ke tempat-tempat yang gelap Ke pojokan gitu Menyendiri Dia kayak Ya pokoknya dia kayak Menyendiri gitu guys Jadi kalian harus Bisa liat lah Kenapa kok Macam aneh gitu kan Nah dia perutnya Mulai cekung guys Maksudnya gini Kalian kan Kalau gak mau makan Macam biasa lah perutnya Ini kayak cekung Di sisi-sisi kiri kanannya Itu macam Cekung ke dalam gitu guys Itu macam gak biasa lah Dia minum gak mau Padahal dalam fase ini guys Dia tuh dehidrasi banget Tapi dia tuh males Untuk minum Jadi kalian harus Cepet-cepet kasih dia minum Paling penting banget tuh Minum air kelapa Air kelapa hijau Atau yang air kelapa muda Atau yang paling bagus itu Kelapa obat guys Nah di fase ini guys Yang paling parah itu Yang udah paling terakhir ya Dia tuh akan Puk darah Nah pup darah ini tuh guys Gak biasa Jadi kayak Cair gitu Puk darahnya itu Merah Kayak merah tua gitu guys Warnanya Dan baunya gitu guys Anyer banget Gak kayak biasa Kalau kalian pernah bersihin Ikan Ikan tuh anyer kan Nah ini parah Anyer parah gitu guys Semerbak lah gitu Kalau bisa kalian harus Pake masker ya guys Nah Kalau kalian Mendapati anjing kalian Dengan ciri-ciri yang tadi Sudah gue sebutin di atas Kalian perlu Mewas padai banget guys Karena ini virus yang Sangat mematikan Kayak misalnya Pas sorenya tadi Misalnya gak mau makan Malam tuh bisa langsung mati Kaku langsung Kayak Gue juga gak tau nih Betul-betul memang mematikan Dan gue udah pernah ngeliat Dan gue alami guys Suara gak mau makan Malamnya mati Parah ya Tapi banyak juga kok Anjing-anjing yang Kuat Badannya Dia bisa Melawan ini Segala virus Apalagi kita cepat Langsung buat Ramuannya Tindakannya Nah oke Untuk ramuannya Kalian bisa Klik linknya Di atas ini guys Disitu gue kasih tau Apa aja ramuannya Bahan-bahannya Ini bahan-bahan alami Gimana cara buatnya Gimana cara ngasihnya Ke anjingnya Disitu gue jelasin Semuanya guys Pokoknya Kalau kalian tau Dengan ciri-ciri Seperti ini Kalian jangan Tunda-tunda Jangan nanti-nanti Nanti dulu Pokoknya jangan Sampai terlambat Kalian langsung Bikin ramuannya Dan kalian langsung Praktekin Kanjingnya Oke Kayaknya Segitu dulu Video kali ini Jika kalian Suka dengan video ini Jangan lupa kalian Like Comment Dan subscribe video ini Guys ya Bye Jangan lupa Subscribe Dan aktifkan lonceng Untuk berlangganan Jangan lupa